Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kawan-kawan para teknisi handphone dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan mereview unboxing sebuah mikroskop trinocular jadi tiga lensa ya yaitu mikroskop RF47050 Pro ini manual book-nya ya manual book-nya kita pelan-pelan aja ini masih masih hanya ini ya masih fresh from the open nah seperti ini coba lain kita tapi susah nih dusnya harus di bawah nih ya coba kita lihatin dulu deh sebentar bahwa memang ini betul-betul fresh ya pastikan belum kita bongkar bahkan saya sendiri belum belum pernah megang ini ya belum pernah megang jadi ya ini taruh di bawah aja kita taruh di bawah mulai dari apanya ini ya ini tadi manual book-nya ada di dalam dus manual kemudian enggak tahu ini apa ini ini apa ini kita lihat dulu oh ada lap-lap ya ada gantungan kunci bos cakep gantungan kuncinya rm4 ya bonus ada lap-lap nggak tahu nih lap apa ini lap lensa lah yang jelas ya kemudian waranti kartu garansinya saya nggak tahu nih ini belum 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 dapat info dari ko stefanus untuk Hai masa garansinya berapa lama Oke kita mulai dari yang bagian atas bagian atas nih Hai bagian atas itu dulu itu nah atas maksud saya sorry tatakannya dulu ya tatakannya dulu nih nah tatakannya seperti ini ya ya lumayan lah lumayan visual area kemudian apalagi nih nah ini tiangnya woi tiangnya bakoh nih tiangnya kuat banget apa aja tuh dalam plastik apa aja kelengkapannya sini sini ada lampu ya lengkapannya ada lampu lampu LED kemudian cajernya dia pakai batok cajer biasa batok cajer cas dengan spesifikasi kalau saya lihat di inputnya outputnya ya 5 volt 1 ampere O sama dengan cajer biasa nah cajer biasa ini apa ini 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 lensa tutup lensa pengaman ini sepertinya ini lampu kemudian ini apa ini oh ya ini pengaman mat bukan pengaman ya buat nempelin mata ini ya jadi biar matanya enak gitu nih oke ini ini tatakannya ada nggak yang jual tatakan gini tok ya karena mikroskop kita tuh rusak ininya loh tatakannya itu masuk begini oh berarti kurang kenceng tadi nih kencengin dulu ini bahkan rencana ya saya beli juga nih jadi walaupun di awal kita dipinjemin untuk di review ya kawan-kawan ini eh beli kita minta minta enak banget coba kemudian kelengkapannya ada ini lagi kepala kerbau kepala kambing bukan kepala kerbau ini ya ini apa ini ini tutup bagian atas ya ini kepala kambingnya begini saya bilang kepala kambing ya karena mirip kepala kambing ini lensa 2 apa lagi tuh ada masih apa lagi oh ini lensanya ya lensa untuk dimata nanti kita tempel saja ini kita taruh ini ini nanti kita lihat saya kebetulan sudah mencoba beberapa merek mikroskop jadi ya insyaallah bisa membandingkan kira-kira ini enak atau tidak gitu sehingga menjadi bisa menjadi referensi kawan-kawan untuk membeli atau tidak tipe ini ini ada apanya ya kok kayak ada wow hanya bias ini ini kemudian nah ini sambungan untuk sambungan untuk lensa untuk kamera lebih tepatnya kita lihat ada kuncinya ada kuncinya ini jadi dibekali juga dengan kunci L untuk bisa merenggangkan atau mengencangkan ini 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 masih bisa ditutup dulu sementara seperti ini jadi kalau nggak dipakai dan ini yang jelas untuk kamera nantinya oke ini kumpulin dulu nih belum usah dibeli ini kita nih itu ditagi orangnya kemudian ini kemudian ini untuk perlindung matanya tadi ini kemudian kemudian sudah ya ini ya sudah tinggal lampu ini kita buka dulu saya hafal disini pasti ada tutupnya nih di bawah di bagian bawah nah kemarin saya kecelek mau masang lensa kok nggak bisa bisa ya gitu nah ini ada lensa nggak tahu ini apakah kayaknya hanya penutup lensa biasa jadi ini yang perlu ditanda tanya ini apakah ada lensa peninggi atau tidak karena di paketnya ini tidak ada lensa peninggi jadi ini hanya pelindung lensa saja ini tutup-tutupnya kita amankan ini ini jadi saya coba 6 ini kita 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 jadi setelah dipasang seperti ini mungkin kameramen tolong dipaskan posisinya sehingga kawan-kawan bisa melihat nah ini dipasang kemudian sambil kita ini boleh ditolong tancap dulu listrik sudah sudah nah ini nyala ya nyala abangku ini sudah kemudian kita akan tes kita akan tes langkah bisa lihat ini boleh mungkin dimanualkan dulu manualkan dulu ya auto kan dulu maksudnya salah ya nah jadi di dah geser pasan tolong kepalanya dikondisikan ya nah jadi bentuknya seperti ini kawan-kawan sekalian cakep ya warna hijau kemudian kita akan tes kita akan tes lensanya kita akan tes lensanya kok udah langsung bisa ini langsung enak dari segi penampilan ya dari segi tampakan ini sangat jelas sekali nah yang sangat disayangkan zoomnya ini sangat pendek hanya satu kali ya zoomnya ini kemudian untuk fokusnya naik ini dan ini memang butuh lensa peninggi ya kawan-kawan ya sehingga apa nanti bisa lebih tinggi jarak antara antara lensa dengan tatakan tatakan ya mungkin tolong direndahkan sedikit karena ini bukan kameramen kawan-kawan sebenarnya ini bukan kameramen saya coba pinjem ini lensa 0.7 lensa 0.7 dari digital waste apakah bisa dipasang disini atau atau tidak untuk lensa peningginya bisa buka dulu nah ini kita buka penutupnya apakah dia cocok atau tidak sepertinya ini tidak cocok ya memang harus ada lensa peninggi sendiri untuk tipe ini jadi tidak cocok ini atau kalau kita pinjemkan yang DCTCX yang punyanya Bang Juna boleh pinjem lensanya ini bagian bawah ya jadi untuk memastikan untuk tipe ini tidak cocok dengan DCTC Y karena apa karena kamera pula mikroskop saya yang satunya di sebelah ini ini adalah DCTC Y ini untuk penampakannya ya sebenarnya jelas banget cuman sangat sangat pendek jarak antara nah ini kita coba ya kita coba apakah dia bisa langsung menggunakan ini nampaknya sih bisa nih nampaknya oke ya jadi ini bisa bisa kita pasangin kunyanya digital waste cuma mereknya apa ini oh ya mereknya juga digital waste ya mereknya digital waste nah ini mungkin jauh lebih tinggi ini masih kurang tinggi nih nah jadi kalau ada penggaris atau mistar ya kita bisa bandingkan jarak antara menggunakan peninggi ataupun tidak sehingga saya membutuhkan penggaris atau mistar kok responnya lambat ya jadi kita ukur jarak jarak ini ini bisa kita tinggikan kembali kayaknya ini pun juga belum maksimal ya nah ini bisa saya tinggikan seperti ini kemudian saya setel dulu jadi untuk nyetel nyetel mikroskop kawan-kawan sekalian ya untuk nyetel mikroskop itu kita setel satu persatu jadi mata kanan dulu baru mata kiri atau sebaliknya dengan cara menutup untuk setel kanan kita tutup mata mata kanan mata kiri nah baru kita putar-putar ini fokusnya kalau sudah pas baru ya terasa jelas baru sebaliknya ini saya menutup mata ini kan baru satunya dipaskan juga kalau sudah pas kedua-duanya baru jarak ini jarak antara dua mata ini bisa kita atur sehingga begitu kita lihat begitu kita lihat ke dalam lensanya ini objek yang kita lihat jadi satu sudah jadi tidak terpisah lagi nah seperti yang sekarang saya lakukan ini jadi satu dan sudah sangat nyaman nah tadi ini ini menggunakan lensa peninggi lensa peninggi dari arah mana ini nah dari arah sini aja lebih jelas ya lensa peninggi kita ukur jarak antara pad dengan lensa nah kurang lebih 12 cm kurang lebih 12 12 13 cm ini kalau ada yang yang lurus lebih enak pakai pincet coba 12 cm jarak antara lensanya ketika tidak jadi agak-agak tinggi ini enak sedangkan ketika kita tidak menggunakan lensa peninggi bawaannya saja ini kebalikan aja jadi memang ketika kita membeli RF4 ini pertama kita harus tanyakan dulu ke seller nya apakah sudah sepaket dengan lensa peninggi atau tidak kalau dengan lampunya iya nih ini saya kembalikan lagi juga ini tadi lensa peninggi untuk digital waste mati aja deh ya baru dipasang oke nah ini kita paskan lagi ini masih kelihatan walaupun tanpa lampu ya sangat disayangkan oh bisa nih beberapa kali ini ini beberapa kali putar jadi dia step ada step nya oh ya oke ada beberapa kali saya pikir cuma satu kali ya ini yang paling rendah kita lihat fokus atau jaraknya nanti nah ini memang enak cukup enak ini ya ini cukup enak di perlihatan mata saya cuman ya itu tadi jarak antara set dengan lensa sangat pendek sekali ini lurus gak nih lurus ya 10 cm berarti terpaut 2 cm terpaut 2 cm jarak sehingga ketika kita pegang blower blower nantinya ketika kita pegang blower kita harus agak-agak miring coba saya pakai blower ya miringnya banget miringnya banget nah ini posisinya jadi ini mesin belum lagi kalau kita pakai tatakan ya nah jadi agak-agak nyerimpet agak-agak tidak leluasa sehingga tetap harus menggunakan lensa peninggi ini yang harus kawan-kawan perhatikan baik untuk ini untuk mikroskopnya ini untuk mikroskopnya kemudian ini saya pasang dulu kita juga tentu ya karena ini mikroskop trinocular tentu akan memaksimalkan kemampuannya dengan memasang kamera ya memasang kamera ini wah insyaallah ini ceto enak banget kalau untuk zoomnya ini zoom saya coba setel lagi oke untuk zoomnya ya makin di zoom ini makin pendek ini jaraknya ini ya makin makin pendek kurang lebih cuman berapa 9 cm baru kurang 1 cm lagi jadi lucu banget jadinya bentuknya ya pendek jadi wajib lensa peninggi ketika apalagi kalau kita menggunakan fungsi zoom nah zoomnya ini ini zoomnya ini belum maksimal ya ini saya maksimalkan dulu wow mantap memang ya ya wuih masalah ya ini kalau pakai kamera nampak tidak dia oh ya kawan-kawan tidak bisa lihat juga ya ya belum saya pakai kamera handphone dulu ini ini nampak ya ini hasil fotonya tadi kawan-kawan ya ini luar biasa ya sangat sangat jelas ini hasil fotonya oke ini menggunakan mata orak katoan mata telanjang oke ini saya coba foto ya ini hasilnya oke luar biasa sangat-sangat tajam ya untuk di mata jadi secara hasil di mata kita ini sangat mantap cuman sangat disayangkan paket pembeliannya itu tidak disertakan kamera peninggi untuk kamera peninggi kalau kalian bisa cek di marketplace ya nanti baik dari segi harganya ataupun pilihannya untuk kamera peninggi ada dua jenis ada 0,7 dan ada 0,5 0,7 dan ada 0,5 oke kita akan lanjut cek menggunakan kamera ya kamera tambahan jadi saya ada pesen juga ya pesen ada remote-nya kemudian ada kameranya lalu ada ada adaptor adaptornya kita coba coba lanjutkan nah karena ini dari seller yang sama kemungkinan besar memang pas beda halnya kemarin saya dengan waktu memasang kamera di digital waste DCTC itu harus memodifikasi ada tutupnya masih ada segel plastiknya segel plastiknya jangan dibuang dulu nanti suruh bayar langsung tapi ya mau gak mau ya ini memang pas ya sepertinya oke udah terpasang tinggal kita colokin adaptornya di sini di sini nyala dia kemudian kabel HDMI nah kabel HDMI kita coba ini ya kita lihat nah langsung ya kawan-kawan bisa lihat langsung josh gandos kotos-kotos langsung muncul ini dia ini bisa bisa kita atur zoomnya kemudian ini tadi juga kita bisa mundurkan ini bisa kita setel ya keren ya keren banget ya nasya Allah duit punya cerita ini cuman itu tadi kelemahannya waktu atau dalam paket pembelian tidak disediakan kamera peninggi itu saja ini keren banget ini saya mundurkan lagi tinggal kalau kita misalnya pengen pengen apa namanya tadi kalau kita pengen lebih tinggi ya wajib harus ada lensa peninggi ini keren banget ini keren keren harganya berapa ya 3,4 kayaknya sudah ini masya Allah saya terkesima jelasnya ini loh jelasnya PCD ini keren banget tidak bedanya dengan yang biasa saya pakai itu ya kawan-kawan ini coba saya ditinggikan yang tidak bisa ini karena tetap harus menggunakan kamera peninggi ini tidak silau kalau yang saya lihat ini lampunya tidak silau bolak-balik saya pakai anu kemarin yang temennya ini oke untuk link pembelian nanti kalian bisa cek di deskripsi bisa cek di deskripsi yang jelas untuk paket pembeliannya hanya mikroskop kemudian nanti ada kameranya sendiri ya mbak Ika nanti boleh minta ke co-steven link pembelian ini link pembelian kemudian dengan kameranya oh sudah di review ya co-steven ini sudah kita review ya kita review apa adanya tidak edit-editan karena saya tidak punya editor jadi langsung live streaming sebenarnya lebih enak tapi ini saya record saja record menggunakan aplikasi sehingga kamera bisa bergantah ganti posisi ya tapi ini bukan editan ya kan kawan-kawan ya nah jadi seperti ini demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua ya warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh o yang Terima kasih.